Hai teman-teman, kembali lagi di Youtube channel Dewi Nurinda Lesari Kali ini aku mau menginspirasi di jualan es roti tawari yang aku jual dengan harga Rp. 2.000an Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channel aku ya, biar aku tambah semangat bikin kontennya Untuk cara membuatnya, langkah pertama kita larutkan 1 bungkus pop ice rasa strawberry 1 bungkus kental manis putih Dan 250 ml air Biar cepat larut, disini aku pakai air panas Kemudian aduk-aduk Biar lebih menarik, aku tambahkan pewarna makanan 5 tetes warna merah rose Kemudian aduk rata lagi, sisihkan Siapkan roti tawar mini 1 pak Ini kalau diukur pakai jari, ini ukurannya cuma 4 jari Isinya 16 pieces, aku beli dengan harga Rp. 4.000an Sediakan plastik OPP ukuran 10x10 Lalu roti tawarnya kita masukkan ke dalam plastik OPP satu persatu Teman-teman boleh pakai roti tawar merek lain, contohnya balimas Yang penting ukurannya ukuran mini seperti ini Kalau di grosir atau di online, biasanya rata-ratanya dijual harga Rp. 4.000an atau Rp. 5.000an per pak Lalu kita siapkan mesas warna warni secukupnya Kita siapkan juga ini larutan pop ice yang tadi Lalu kita siram roti dengan larutan pop ice Masing-masing roti kita siram dengan 4 sendok makan larutan pop ice Jadi dirata-ratain kayak gini ya teman-teman larutannya Jadi nanti biar cukup, biar nggak terlalu kebanyakan Dan biar anak-anak lebih tertarik, kita kasih mesas warna warni di atasnya sedikit aja Lalu plastiknya kita rekatkan Nah seperti ini teman-teman, pokoknya kita ulangi sampai beres Satu resep larutan pop ice ini cukup untuk 16 spesies roti tawar ukuran mini ya teman-teman Nah ini semuanya udah jadi, lalu kita masukkan freezer Kita tunggu dulu esnya sampai beku ya Nah ini dia teman-teman, es roti tawarnya udah jadi Cukup simple banget kan cara bikinnya Pokoknya yang nggak bisa masak juga pasti bisa kok bikin ini Menurut aku ini kalau dijual 2000-an ini nggak terlalu kekecilan ya Ini sedeng ukurannya Untuk perkiraan harga moda dan keuntungannya sudah aku tuliskan di kolom deskripsi Hmm, pasti cobain ini beneran manisnya pas loh teman-teman Lembut juga, walaupun tadi udah beku banget Tapi pasti gigi tuh ini beneran lembut Susunya kerasa, manisnya pas Pokoknya teman-teman wajib cobain bikin ini Nah itu dia teman-teman resep es roti tawarnya Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar Sampai jumpa di kolom komentar Sampai jumpa di kolom komentar